Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, dimana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita akan masuk ke sesi kedua dari DCWT, dimana kita akan membahas lebih ke altcoins ya. Buat lo yang mencari BTC dan Ethereum, gue sudah upload tadi siang ya setengah 12. Jadi buat lo yang belum nonton itu, pengen tatu tangan BTC dan Ethereum, bisa nonton di DCWT sesi satu ya. Oke, nah untuk sesi kedua kita bisa disini ya, overall gak terlalu berbeda jauh. Sekarang meningkat sebesar 3,95% dalam 24 jam terakhir. Market cap sekarang di angka 1,71 triliun, secara Bitcoin juga kurang lebih sama kayak tadi pagi ya. Nah, selanjutnya kita akan lihat nih beberapa altcoins yang nge-pump dengan lumayan signifikan. Salah satunya adalah BNB, BNB nge-pump sebesar 12,04% dalam 24 jam terakhir. Dan sekarang trading di angka 325,3. Lalu yang mungkin signifikan lagi adalah Solana dia terkoreksi sebesar 5,84%. Ini make sense ya, karena sudah ya lo lihat sendiri lah, udah berapa minggu ini atau udah seminggu ke belakang ini. Setelah koreksi lumayan besar pun gitu ya, ngedam 5,84%. Masih setinggi ini selama 7 hari terakhir ya. Lalu XRP dia juga lumayan besar ya, ini maksudnya ke rally ya, 4,34%. Cardano dia juga nge-pump dengan cukup signifikan sebesar 10,33%. Nah, selanjutnya kita seperti biasa akan mengingatkan bahwa sekarang ya kita itu sudah aktif di Twitter atau X ya. Buat lo yang belum follow silahkan bisa follow di Twitter dan X kita. Dan, apa namanya, sebelum kita masuk ke TA ya, ini sesuai dengan tadi pagi yang gue udah bahas juga di DCWT sesi pertama ya. Buat lo yang sudah ngikutin minimal ya DCWT dari sebulan atau dua bulan lalu, gue udah bahas. Ada probability yang cukup besar, bahwa sekarang altcoins akan mulai outperform BTC. Dan arguably Ethereum juga gitu ya, karena Ethereum juga lumayan sama-sama berat secara market cap. Nah, kalau kita lihat di sini ya, secara Bitcoin dominance-nya itu sendiri, kita bisa lihat di sini bahwa pada faktanya semakin turun. Dan retest KMA200 daily ya, ini terakhir kali retest KMA200 daily itu kapan? Di sini ya, di Januari 2023. Jadi, udah lama banget ya. Literally udah nyari setahun, akhirnya retest lagi KMA200. Ini dia makanya gue bilang ya, dari waktu sejak Jerome Powell bilang bahwa kemungkinan besar kita akan mulai QE, atau lebih tepatnya bukan QE lah ya. Dia ngomongnya itu cutting interest rates ya. Nah, di situ gue udah bilang siap-siap nih, ini adalah pertanda bahwa kita harus mulai akumulasi secara lebih agresif untuk altcoins. Dan voila, kita bisa lihat ya pada faktanya terjadi lagi-lagi terulang seperti di cycle sebelumnya ya. Kenapa sih bank bisa kayak gitu? Simple banget sebenarnya alasannya ya. Alasannya adalah saat liquidity nggak terlalu besar ya, nah di situ orang-orang nggak berani invest ke alts yang cenderung lebih beresiko ya. Jadi gini, kalau lagi bener-bener seret mampus gitu ya, bener-bener seret banget secara liquidity, BTC pun jelek gitu ya. Kayak, ya kayak waktu kemarin lah waktu bear market di 2022 ya. Nah, tetapi kalau liquidity udah mulai masuk nih ke market, mulai ada pertanda ya. Nah, di situ BTC dan Ethereum naik. Kenapa? Karena resikonya lebih kecil dibandingkan dengan altcoins. Tetapi saat sudah mulai ada kata-kata QE, cutting rates ya, dan seterusnya mulai berubah ke davish. Nah, di situlah orang-orang mulai berani lebih berspekulasi lagi dan mulai bergeser uangnya ke altcoins. Begitu ya. Oke, jadi ini yang udah kita bahas di kemarin ya. Dan overall juga kalau kita lihat secara TA ya, nggak semua alts tentunya ya. Ada beberapa yang mulai koreksi juga seperti Polkadot, Solana juga mulai koreksi. Tetapi kayak BNB ya, lu bisa lihat sendiri nge-pump kemarin itu berapa nih? Kemarin 11,57 hari ini, sorry, kemarin lusa 11,57, sekarang 8,9 persen. Ya, nggak main-main. Kalau digabungin, ini berarti dia itu selama berapa nih? Dua hari aja tuh udah sekitar 21 persenan ya. Nah, sekarang pertanyaannya itu adalah resesi gimana bang? Resesi gimana ya? Nah, seperti yang kita tahu, Jerome Powell juga menyatakan ada kemungkinan terjadi resesi. Walaupun dia bilang akan soft landing. Menurut dia nih, soft landing ya. Nah, pertanyaannya beneran soft nggak? Gitu ya. Nah, ini kita harus lihat di 2024. Ternyata kayaknya di 2023 akhir masih belum lah ya. Yang sedikit dek-dek-dekan itu sekarang di awal 2024, kuartal 1 lah ya. Kita tunggu nih, apakah US bisa beneran soft landing atau tidak? Karena kalau sampai dia nggak soft landing, probability-nya bisa terjadi seperti di 2020 ya. Kita masuk ke Bitcoin deh ya, Bitcoin 2020. Kita ingat di 2020 itu masuknya ke resesi ya. Resesi 2020, ya lu lihat sendiri deh. Lu lihat sendiri dari sini, dia itu ngedrop sebesar 63%. Bisa nggak terjadi kayak gini lagi bang? Kalau menurut gua pribadi, kayaknya nggak sedrastis ini. Kenapa? Karena COVID-19 itu literally apa ya? Ya lu kebayang nggak sih? Lu juga kan ngerasain di tahun 2020. Gimana pada faktanya, kita itu bener-bener nggak bisa ngapa-ngapain. Kita nggak boleh keluar, dan seterusnya ya. Nah ini tentunya membuat ekonomi sangat-sangat-sangat berantakan. Jadi resesinya ini on steroids. Tapi, kali ini kemungkinan besar resesinya nggak akan se-ekstrim inilah gitu ya. Nah tetapi yang menjadi menyeramkan, kalau sampai resesinya beneran terjadi seperti yang di dulu-dulu lah, sebelum 2020, itu cenderung lumayan lama. Begitu ya, bisa sampai setahun. Nah, apakah dari masa-masa itu akan terjadi koreksi lumayan signifikan? Kita harus lihat nanti pada faktanya. Jadi, kita harus siap-siap dengan dua senario nih. Andaikan resesi ternyata malah aman, Jerome Powell berhasil nih. Berhasil untuk menenangkan resesi kali ini, soft landing. Nah mungkin ya, bisa koreksi. Arguably bisa sampai ke Bull Support Band. Nah tetapi kalau sampai gagal, nggak tahu. Kita nggak tahu bisa sampai sedalam apa. Jadi, harus siap-siap dengan dua senario. Bearish maupun bullish-nya. Nah, sekarang kita akan langsung masuk dulu ke altcoin pertama kita, yaitu adalah Polkadot. Untuk Polkadot, kita bisa lihat di sini, kondisinya itu dia sekarang mulai retest ke buy limit pertama. Sudah retest ke dua ya, kemarin nggak sih. Kemarin nyaris kena tapi nggak dapat. Jadi, untuk sekarang buy limit pertama di 8 dolar lebih 44 sen. Buy limit kedua di MA20 atau di 7 dolar lebih 66 sen. Dan buy limit ketiga di 7 dolar lebih 33 sen. Ya, itu untuk posisi spot di Polkadot. Nah, untuk posisi futures di Polkadot, kita bisa lihat di sini ada satu struktur baru yang terbentuk pada tanggal 25 dan 26 kemarin. Waktu lagi Natal nih ya. Nah, kalau kita bisa di sini, ini bisa dihitung sebagai retest pertama. Kita lihat besok pagi jam 7, apakah dia masih bisa di-li-close di atas dari 8 dolar lebih 44 sen. Kalau dia berhasil di-li-close di atas dari 8 dolar lebih 44 sen, kita bisa limit posisi long. Retest lagi kedua, otomatis kebuka posisi longnya. Target TP kita jelas di 9 dolar lebih 40 sen. Ya, itu untuk posisi long. Untuk posisi shortnya, andaikan ternyata gagal nih, gagal mempertahankan posisi dan jebol ke bawah. Jebol ke bawah, retest 1, retest 2 di 8 dolar lebih 44 sen sebagai resisten. Kita bisa buka posisi short dengan target TP di MA20, mungkin nanti akan lebih masuknya ke konservatif, karena lebih naik ya. Dia semakin lama, dia ada di sini, otomatis MA20-nya akan semakin meningkat ke atas juga. Jadi MA20 masuknya ke target TP konservatif. Yang lebih agresif, bisa bertimbangkan di 7 dolar lebih 63 sen. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Polkadot. Selanjutnya sebelum kita masuk ke pair yang next-nya, kita akan dengar lu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal. Mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lu merasa bahwa, aduh bang, gua masih nggak ngerti ini TA. Gua masih nggak ngerti charting dan seterusnya. Tapi pengen akumulasi, pengen DC yang murni. Bisa, lu tinggal masuk ke sini, one click buy, di mana lu bisa pilih lu mau pakai apa, fiat-nya, lu tinggal pilih juga asetnya apa. Misalkan lu pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin, jam 7 pagi, misalkan gua pengen akumulasi BTC sebesar 100 ribu rupiah, misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer-to-peer, bisa dana, bank BRI, dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile, dan seterusnya. Jadi, BABIT ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo. Bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo. Nah, buat yang intermediate sampai advanced, juga di sini ada spot, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini, lu bisa pakai USDC, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futures-nya pakai USDC. dan tentu juga lu bisa earning bunga juga dari kripto lu, dan lain-lain. Dan tentu juga di sini, kita bisa melakukan, apa namanya, copy-trade, di mana copy-trade dari BABIT ini sudah cukup terkenal, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy-trade kita, bisa ada protection 100 USDT loss coverage, dan seterusnya. Jadi buat lu yang tertarik, bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Dan selanjutnya kita masuk ke Solana. Nah, untuk Solana kita bisa di sini ya, dia mulai terjadi koreksi yang lumayan signifikan. Dari posisi terakhir kemarin yang paling tinggi, kalau dari WIC ya, itu mungkin koreksinya sudah lumayan nih, sudah double digit di 18,39%. Nah, untuk posisi spot-nya sendiri, masih belum ada perubahan yang signifikan. Baile limit pertama di MA20, yang sekarang ada di angka 86 USD, lebih 83 cent. Baile limit kedua di 75 USD, lebih 38 cent. Dan baile limit ketiga di MA50, di angka 70 USD, lebih 4 cent. Itu kurang lebih untuk posisi spot-nya. Untuk posisi features, apabila terjadi, retest 1, retest 2 di MA20 sebagai support, kita bisa buka posisi long, dengan target TP di 121,68. Sementara untuk posisi short-nya, apabila terjadi retest 1, retest 2 di 121,68, sebagai resisten, kita bisa buka posisi short, dengan target TP kita di MA20. Itu kurang lebih untuk di Solana. Selanjutnya kita langsung masuk ke BNB, karena hari ini cukup banyak, kita putuskan jadi 6, karena cukup banyak yang request nih. Akhirnya kita tambahin satu lagi lah, untuk altcoins ya. Nah, jadi untuk BNB, kita bisa lihat di sini, gilanya dia masih lanjut lagi ke atas ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, selama 2 hari setengah lah ya, dia sudah rally sebesar 24,3%, bukan rally ya, maksudnya nge-pump, nge-pump sehingga itu. Nah, dalam kondisi seperti ini tentunya, jangan FOMO, kita tetap stick with our trading plan. Untuk sekarang, buy limit pertama masih jauh di 272,3, buy limit kedua di MA20, di angka 263,3, dan buy limit ketiga di 254,6. Itu untuk posisi spot ya. Nah, untuk posisi features, apabila terjadi retest 1, retest 2 di 339,3, kita bisa buka posisi short. Dengan target TP, ya masih jauh di bawah sih sebenarnya ya, di 272,3. Itu untuk setup sekarang ya. Nah, untuk posisi longnya, ya otomatis masih jauh juga, jadi ya kita skip dulu lah ya. Nah, selanjutnya, ini ke beberapa request yang sudah ada di komen tadi, yaitu yang pertama chain link. Nah, untuk chain link sendiri, gue udah pernah bahas ya fundamentalnya dan lain-lain, kalau menurut gue ini worth it lah, untuk minimal medium term, bisa juga long term, gitu ya. Nah, untuk posisi spotnya sendiri, kita tuh sebenarnya, ada di MA20 dan MA50 yang sekarang confluence lah ya, udah terlalu dekat, soalnya jadi bisa dibilang untuk sekarang, by limit secara spotnya, baru satu dulu aja deh di situ, ya di MA20 atau di MA50, boleh pilih, ya. Nah, untuk posisi features, ini ada yang sedikit menarik, karena ini ada satu struktur baru, yang di awal Desember terbentuk, di tanggal 8 dan 9 kemarin, yang mulai sepertinya menjadi resisten, ya. Kalau kita di sini weeknya sudah lumayan cukup panjang, kita lihat sampai besok pagi jam 7, apabila chain link daily close di bawah dari 16,93, maka kita bisa limit posisi short. Sekali lagi, dengan syarat daily close besok jam 7-nya itu di bawah dari 16,93, ya. Nah, setelah kita pasang limitnya, kalau besok ternyata terjadi retes kedua, nah, kita dapat posisi short dengan target TP kita di MA20, ya. Itu untuk target TP posisi short. Untuk posisi long-nya masih cukup jauh, ya. Di MA20 berarti apabila terjadi retes 1, retes 2 di MA20 sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP di 16,93. Ya, itu untuk chain link. Nah, untuk Shiba dan si Kadena, ini gue pribadi dua-duanya, untuk yang Shiba gue udah pernah bahas, ya. Menurut gue, ada utility-nya, tetapi nggak terlalu useful, gitu, menurut gue. Jadi, kalau gue pribadi, ngelihat Shiba ini masih sebagai suatu meme token. Jadi, ya, mungkin kalau lo mau untuk jangka panjang, kalau gue pribadi nggak terlalu tertarik, mungkin medium term masih bisa lah, karena masih ada fundamentalnya, ya. Nah, kalau untuk secara struktur, kita bisa lihat di sini, dia ada satu struktur, yaitu satu struktur resistance tentunya, ya. Yang terbentuk di tanggal 16 dan 17 kemarin. Nah, untuk sekarang, secara medium term, ya, kalau lo ingin akumulasi secara medium term, yang pertama by limit bisa di sama 20, yaitu di angka 0,00001040, dan yang by limit kedua bisa di 0, aduh, 0-nya banyak banget, ya, 0,0000935, ya. Dan yang untuk by limit ketiga, ya lo bisa baca sendiri, ya. Yang warna merah ini 0,0000817, ya. Itu untuk posisi spot-nya. Nah, untuk posisi futures-nya, ini yang mungkin lebih menarik, karena lebih ke short term, ya. Nah, buat posisi futures-nya, kita sudah punya posisi long, karena terjadi retest 1, retest 2, dia sama 20. Buat lo yang sama SOP-nya sama gue, ya kemungkinan besar sudah punya posisi long sekarang, ya. Nah, target TP-nya di mana? Target TP-nya sebenarnya ada dua. Yang pertama bisa di sini, struktur yang terbentuk pada tanggal 16 dan 17 kemarin, atau kalau mau sedikit lebih konservatif, di struktur yang lebih baru di sini, yaitu di 11,09, ya. 0-nya lo baca sendiri lah kepanjangan, ya. Itu untuk target TP posisi long. Untuk posisi short-nya tinggal kita balik lagi, kayaknya. Retest 1, retest 2 di 11,09, ya. Kita bisa buka posisi short dengan target TP di MA20. Jadi itu kurang lebih untuk Shiba. Sekali lagi, untuk Shiba, gue pribadi tidak berpikir untuk jangka panjang. Buat lo yang pengen medium term, ya boleh lah. Karena minimal dia masih ada fundamentalnya. Tapi kalau gue pribadi, lebih nge-treat ini sebagai suatu short-term play. Kalau sampai lo mau tradingkan, ya. Nah, selanjutnya adalah kadena. Untuk kadena ini kayaknya gue udah pernah bahas juga dulu, tapi lagi-lagi, gue udah sedikit lupa secara fundamentalnya. Jadi kalau gue pribadi, tetap ini masih menghitung lebih ke short-term play, ya. Untuk struktur. Struktur sekarang masih dalam masa konsolidasi di sini. Jadi mungkin kita harus tunggu dulu lah, ya. Kita tunggu dulu sampai dia mendekati ke MA20 untuk yang pengen akumulasi. Untuk posisi spotnya, ya. Bisa di MA20 atau di MA50 untuk akumulasi. Kalau gue pribadi, kalau lo akumulasi di sini dan berpikirnya secara short-term, maka di sini akan ada satu struktur baru. Kita anggap, ya. Kita simulasi misalkan di sini, ya. Berarti di daerah 1,43. Nah, ini mulai turun ke bawah, nih. Lo akumulasi di 20 dan 50, terus naik. Nah, pas naik ke sini lagi, lo bisa pertimbangkan untuk TP. Itu untuk secara spotnya. Untuk futures, arguably the same, ya. Tetapi perbedaannya kita butuh, apa namanya, konfirmasi yang lebih bagus, menurut gue. Jadi jangan cuma sekedar pasang balemat, tapi terjadi retest 1, retest 2, ya. Jadi, contohnya gini. Untuk MA20, apabila terjadi retest 1, retest 2 di MA20 sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP di 1,43, ya. Nah, untuk posisi shortnya otomatis karena strukturnya masih belum terkonfirmasi, ini beneran jadi support atau enggak, eh, beneran jadi resistant atau tidak, we'll see. Kita lihat sampai nanti selanjutnya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk DCWT sesi kedua kita. Seperti biasa gue ingatkan, jangan pakai uang penas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang untuk crypto. Dan buat lo nih, yang merasa, aduh, pair gue belum masuk nih. Mungkin, ya mungkin, demand-nya masih belum cukup besar. Jadi buat lo yang pengen pair favorit lo dimasukin ke DCWT, bisa komen di bawah, ya. Buat yang memang cukup banyak yang tertarik dengan itu, ya, dengan pair yang lo komen, maka itu akan dimasukkan ke DCWT. Oke, guys. Jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa, bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lo pengen men-support channel kita, ya, TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Enggak wajib, ya. Tetapi apabila lo menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya. Dari Bybit, Huobi, Maxi, Tokocrypto, dan banyak lagi, ya. Walaupun enggak wajib, tapi kalau lo menggunakan link referral kita, lo secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram Group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video. terima kasih. Terima kasih. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.